Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Brindley, disini kita akan membahas tentang sudut Jadi disini ada beberapa gambar, disini ada 144 Kita misalkan ini sudut A Kemudian disini ada X, kita misalkan sudut B Kemudian dibelakang X, kita misalkan sudut C Nah, kemudian disini ada sudut D Tapi yang D kayaknya nggak bakal kepakai Nah, disini yang 90 derajat ada sudut E Kemudian disini yang 20 derajat adalah sudut F Kita misalkan seperti itu aja Nah, kita akan mencari nilai X dikurangi Y Jadi jawabannya untuk langkah yang pertama Kita akan mencari dulu nilai X-nya ya Nilai X, jadi disini kita akan mencari nilai X Oke, disitu kita peroleh sudut A itu sama dengan sudut C Karena dia sehadap ya Jadi disini untuk sudut A itu sama dengan sudut C Karena apa? Sehadap Maka kita peroleh sudut C adalah 90, 144 derajat Jadi disini kita peroleh untuk sudut C Itu sama dengan 144 derajat 144 derajat ya Kemudian Kita dapatkan disini Sudut B Sudut B itu Kita peroleh dari 360 360 derajat 360 dikurangi sudut C Dikurangi sudut C ya Maka kita dapatkan disini 360 dikurangi 144 Maka kita dapatkan disini Jadinya 216 derajat ya 216 derajat Jadi kita peroleh untuk sudut B-nya 216 derajat Atau Dengan kata lain Sudut B-nya itu kan X ya Maka kita peroleh Untuk nilai X gitu ya Disini 216 derajat Sama dengan 216 derajat Oke Kita ketemu untuk nilai X Ya Kemudian yang kedua Kita akan mencari nilai Y Nilai Y-nya itu Berarti kita peroleh dari sudut E Ditambah sudut F Jadi disini untuk Sudut Y Kita peroleh adalah dari Nilai Y ya Nilai Y itu kita peroleh dari sudut F Ditambah sudut E Sudut E Ditambah sudut F ya Sudut F-nya itu adalah 20 derajat Jadi kita langsung masukkan disini 20 derajat Kemudian sudut E-nya itu adalah 90 derajat ya Karena dia siku-siku Ya Kemaka kita peroleh Untuk nilai Y-nya itu Adalah 110 derajat Nah Maka kita dapatkan disini Nilai Y 110 ya 110 derajat Nah Sekarang kita sudah punya Nilai Y-nya Kemudian Langkah yang terakhir Kita akan mencari Yang ditanyakan adalah X-Y ya Jadi kita carinya itu adalah Nilai X dikurangi Y Itu sama dengan 216 Dikurangi 110 derajat Jadi kita peroleh Untuk hasilnya itu Sama dengan 106 derajat Jadi nilai X-nya itu adalah 106 derajat ya teman-teman Oke mungkin cukup sekian Semoga video ini bisa bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih